UMG Season 219, Kabur Bulu hitam meredah, esensi surgawinya diam-diam berubah. Di dalam dunia kekacauan, Ye Yuan memulihkan penampilan aslinya. Ketika Li R melihat pemandangan ajaib ini, tubuhnya yang indah bergidik, dengan matanya yang penuh ketidakpercayaan. Sejak ditangkap, Yue menglih hidup dalam keputus asaan dan ketakutan setiap hari. Ketakutan terhadap masa depan, ketakutan terhadap yang tidak diketahui. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melihat Ye Yuan lagi. Tapi, di tengah keputus asaan ini, Ye Yuan benar-benar menembus lapisan blokade dan belenggu, dan kemudian dia tiba di depannya. Kejutannya bisa dibayangkan. Kejutan, kekhawatiran, kerinduan, emosi yang tak terhitung jumlahnya terjalin di hati Yue mengli. Kakak Yuan, aku, aku tidak sedang bermimpi, kan? Mata Yue mengli kabur oleh air mata seolah-olah dia sedang bermimpi. Ye Yuan berjalan ke depan dan dengan ringan memeluk Li R sambil berkata, Tentu saja itu bukan mimpi. Kakak Yuan datang untuk menjemputmu pulang. Aku bahkan berpikir, aku bahkan berpikir bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mengendus, mengendus. Sepuluh tahun putus asa, direnggut dari rahang kematian, kegelisahan di hati Yue mengli saat ini tidak bisa dikendalikan. Keadaan pikirannya seperti meraih sepotong kayu apung sebelum tenggelam. Agitasi semacam itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengetahui perasaan Yue mengli? Dia juga tidak berbicara, hanya dengan ringan memeluknya seperti ini sambil berkata, Menangislah. Ini akan terasa sedikit lebih baik setelah menangis. Tidak tahu berapa lama berlalu, tangisan itu berangsur-angsur berhenti. Baru saat itulah Yue mengli perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Ye Yuan saat dia berkata, Kaka Yuan, em maaf, aku. Ye Yuan membantunya menghapus air mata dan berkata dengan senyum tipis, Gadis bodoh, apakah masih ada kebutuhan untuk mengatakan kata-kata seperti ini antara kamu dan aku? Tidak perlu mengatakan apa-apa, saya mengerti. Perebutan 2000 tahun ini, untuk siapa Yue mengli melakukannya? Tentu saja itu untuknya, Ye Yuan. Adapun hasil seperti ini, tentu saja bukan yang diharapkan Li R. Bagaimana bisa Ye Yuan menyalahkannya? Satu kalimat, 2000 tahun keluhan, semua luluh. Setelah merasa sedih, Yue mengli merasa lebih terkejut. Dengan kekuatan empirean cakrawala kedua saat ini, dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui kultifasi Ye Yuan. Kaka Yuan, apakah, apakah ini duniamu? Sepertinya, berbeda. Hanya pada saat ini Yue mengli menyadarinya. Dia melihat pemandangan di sekitarnya dan menemukan bahwa itu sangat berbeda dari dunia kecil biasa. Dia agak terkejut. Batas seperti apa yang telah dicapai Ye Yuan saat ini? Ye Yuan menganggup dan berkata, Itu benar, duniaku disebut dunia keos. Ini memang berbeda dari dunia kecil biasa. Saya akan memberitahu Anda tentang ini lagi di masa depan. Kita harus memikirkan cara untuk keluar dari sini dulu. Yue mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaka Yuan, aku tahu bahwa kamu sangat mengesankan, tapi itu tidak ada gunanya. Pembatasan ruangan ini ditetapkan oleh Nine Origin dari Rache Divine. Kekuatannya tak terduga. Petik 2 Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ras macam apa ras surgawi ini? Mengapa Anda menjadi putri surgawi mereka? Petik 2 Yue mengli berkata, Mereka mengatakan bahwa ras surgawi adalah ras yang diberkati oleh surga. Oleh karena itu, mereka menyebut diri mereka sebagai ras surgawi. Ras surgawi memiliki populasi yang jarang, Tetapi masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Adapun saya, saya juga tidak tahu, Tetapi itu mungkin terkait dengan roh dan tubuh saya yang menyatu menjadi satu. Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar itu, Alisnya tidak bisa menahan diri untuk merajut erat. Sebuah ras diberkati oleh surga. Sentimen yang terdengar tinggi. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, Mereka berdua tidak berani mengatakan hal besar seperti itu. Lalu mengapa ras surgawi ini bercampur dengan monster jurang? Kata Ye Yuan. Monster jurang bangga dalam melayani ras surgawi, Dan mereka benar-benar mematuhi ras surgawi. Adapun hubungan di antara mereka, Saya tidak tahu. Yue Mengli jelas juga tidak tahu banyak. Tapi Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya, Monster jurang sangat kuat, Jauh melebihi manusia peringkat yang sama. Tetapi ras yang sombong seperti itu Benar-benar menundukkan kepala mereka untuk tunduk pada ras surgawi. Dapat dilihat bahwa ras surgawi ini pasti sangat kuat. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Pembatasan di sini sangat kuat. Bahkan ruang tertutup, Tapi selama kita meninggalkan rumah ini, Aku yakin bisa membawamu keluar. Li Er mengungkapkan pandangan yang sulit ketika dia berkata, Tapi mereka tidak akan membiarkan saya keluar dari rumah ini sama sekali. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, Tenang, serahkan padaku. Keluar dari rumah batu dan menyalakan batasan, Meni menghela nafas lega. Huhu, Mosius, bocah yang kamu bawa ini cukup bagus. Jika dia bisa membujuk putri surgawi, Anda akan dianggap telah memberikan pencapaian besar. Pada saat itu, Kaisar ini akan memindahkanmu ke ibu kota surgawi. Meni memandang Mosius dengan tatapan memuji. Beberapa hari ini, Penampilan Yue Mengli membuatnya sakit kepala parah. Hari ini, Dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia secara alami sangat puas dengan anak ini yang tampil cukup baik. Mosius berkata dengan tulus, Berbagi beban Lord Manyar adalah kehormatan Mosius. Meni mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, Beberapa hari ini, Lord Nineorigin telah menangani masalah lorong dua dunia. Saya rasa sudah hampir waktunya. Setelah lorong dua dunia diamankan, Kami akan dapat mengirim putri surgawi ke ruang jurang. Oh, benar, Untuk apa kau mencariku? Mosius berkata, Bawahan datang untuk melaporkan kepada Lord Manyar Bahwa beberapa hari ini, Ada sekelompok pembangkit tenaga manusia yang memasuki lorong lagi. Kumpulan pembangkit tenaga manusia ini sangat kuat, Tetapi mereka masih dikalahkan oleh kami. Tapi kali ini, Bawahan ini hanya mendapatkan kemenangan yang luar biasa, Korbannya sangat berat. Kedua mata Manyar menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, Kamu orang ini, Ternyata kamu mengeluh kepada Kaisar ini karena terlalu keras. Bersantai, Nanti, Saya akan mentransfer beberapa tenaga kerja dari komandan wilayah luar lainnya di sana kepada Anda. Mosius sangat gembira dan berkata, Terima kasih banyak, Lord Manyar. Manyar terkekeh dan berkata, Ingin berterima kasih, Terima kasih kepada anak yang kamu bawa ini. Jika dia menenangkan putri surgawi, Untuk apa masalah kecil ini diperhitungkan? Petik 2 Perlombaan monster jurang cukup sulit diatur. Membuat mereka berurusan dengan wanita, Itu bahkan lebih menyiksa daripada turun ke neraka tingkat 18 ke Manyar. Penampilan Yeyuan hari ini benar-benar membebaskannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dengan cara ini, Dia juga tidak memiliki ekspresi sebelumnya ketika berbicara dengan Mosius, Dan dia sangat ramah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Gerakan datang dari dalam. Tuan Manyar, Putri surgawi telah setuju untuk tinggal. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Lord Manyar. Tuan Manyar, Silakan masuk. Di dalam rumah batu, Ada batasan yang mentransmisikan suara seseorang di luar. Suara Yeyuan datang dari dalam. Saat Many mendengar, Dia tidak bisa menahan kegembiraan, Buru-buru membuka batasan. Saat pintu batu terbuka, Many akan memasuki rumah batu. Tetapi tepat pada saat ini, Dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Tidak ada monster jurang di rumah, Tapi manusia tambahan. Banyak yang segera merasa bahwa itu tidak baik dan akan meletus. Namun, Itu sudah terlambat. Melumpuhkan. Yeyuan berteriak, Energi vital di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Dengan time freeze ini, Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Seketika, Kekuatan Heavenly Dao menahan Many. Namun, Many adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Dia jauh dari apa yang bisa dilumpuhkan oleh Yeyuan saat ini. Tanda Dao berenang di tubuhnya. Dia akan menerobos belenggu time freeze dalam sekejap. Namun, Yeyuan hanya membutuhkan momen singkat ini. Ketika dia membuka mulutnya, Hukum Tata Ruang sudah mulai bergerak, Membawa Li Air dan berteleportasi keluar rumah batu. Teknik Simpul Spasial Yeyuan membawa Li Air dan Mosius, Mengeksekusi teknik simpul spasial, Kembali ke wilayah Mosius dalam sekejap. Bab 2192, Datang dan bertarung. Serangkaian tindakan ini alami dan mulus, Sangat cepat. Dari mengeksekusi seni melumpuhkan hingga berteleportasi, Hingga mengeksekusi teknik simpul spasial, Itu hanya waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu. Yeyuan sudah lama menghitung segalanya. Ketika Meni menerobos batasan, Dia pasti sudah lama menyelinap pergi. Meni hanyalah seorang kaisar surgawi Cakrawala pertama. Meskipun dia sangat kuat, Batasan time freeze padanya masih sedikit berguna. Yang dibutuhkan Yeyuan hanya dalam sekejap. Kembali ke wilayah Mosius, Dia menampilkan seni teleportasi yang lebih besar lagi. Mustahil bagi kaisar surgawi untuk mengejarnya dalam waktu singkat juga. Selama mereka melarikan diri di luar gua Black Flame, Monster-monster jurang itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya lagi. Pergilah. Setelah mendarat, Yeyuan tidak ragu sedikitpun, Langsung membawa kedua orang itu dan melakukan teleportasi yang lebih besar. Meskipun gua Black Flame ini besar, Dengan hukum tata ruang Yeyuan saat ini, Berteleportasi hanyalah masalah beberapa saat. Tiga orang melintasi ruang dan bisa melihat pintu masuk gua Black Flame dalam beberapa napas waktu. Melihat langit biru di luar gua Black Flame, Wajah liar menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa kembali ke Heaven Spun World. Namun, Yeyuan tidak berani sedikitpun ceroboh, Mendesak hukum tata ruang hingga batasnya. Dia tidak khawatir tentang Manny, Yang dia khawatirkan adalah pembangkit tenaga listrik Divine Rache itu. Dia belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi Dan tidak tahu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi itu. Jika ada variable dalam rencananya, Kemungkinan besar akan terletak pada pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi ini. Pintu masuk semakin dekat sedikit demi sedikit, Tetapi napas Yeyuan menjadi semakin kasar. Seratus ribu kaki. Lima puluh ribu kaki. Sepuluh ribu kaki. Lima ribu kaki. Seribu kaki. Pintu masuk tepat di depan mata mereka. Yeyuan tiga orang sudah bisa melihat sungai Engri neter di luar. Tapi saat itu, Sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Kekuatan tinju yang menakutkan merobek kehampaan dan tiba dalam sekejap. Bang! Kekosongan bergetar, Seni teleportasi Yeyuan yang lebih besar sebenarnya langsung rusak. Ketiga orang itu jatuh. Yeyuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, Sesosok berdiri di atas area pintu masuk. Karena pencahayaan, Itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Sosok ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Tatapan yang melihat ke bawah dari ketinggian menunjukkan penghinaan pada ketiga orang itu. Yeyuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas, Hanya untuk melihat bahwa sosok pihak lain tidak berbeda dari manusia biasa. Tapi aura yang memancar dari tubuhnya sebenarnya sangat mirip dengan Heavenly Dao. Dan di tubuhnya, Satu garis halus demi satu terjalin. Tanda Dao. Yeyuan memandang ke pihak lain, Ekspresinya sangat serius. Kuat. Kekuatan yang membuat orang mati lemas. Kekuatan semacam ini benar-benar memberi Yeyuan perasaan tidak mampu mengatasi dengan kekuatan. Melihat orang ini, Mata Lier menunjukkan ekspresi putus asa. Sembilan asal. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi, Nineorigin. Putri Surgawi, Ikuti Nineorigin kembali. Ras Surgawi adalah rumahmu. Nineorigin berkata tanpa ekspresi. Yue Mengli menggigit bibirnya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan pernah kembali. Nineorigin menghela nafas ringan, Tetapi menoleh ke Yeyuan dan berkata, Kamu adalah Yeyuan yang dibicarakan oleh Putri Surgawi. Alis Yeyuan berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Itu benar. Ini aku. Nineorigin sedikit menganggup dan berkata, Memasuki ibu kota Surgawi sendirian dan membawa Putri Surgawi keluar di bawah lapisan para ahli. Saya harus mengatakan, Anda sangat luar biasa. Jika saya tidak ada, Kemungkinan besar Anda akan benar-benar berhasil. Sayang sekali, Kamu harus mati. Sebuah petunjuk ketegasan melintas di tatapan Yue Mengli dan dia berkata, Jika kakak Yuan mati, Aku juga tidak akan menyeret keberadaan yang tercelah. Nineorigin tersenyum ringan dan berkata, Tidak membunuhnya juga berhasil, Kamu kembali ke jurang bersamaku. Yue Mengli berkata tanpa ragu sedikitpun, Baiklah, Aku akan pergi dengan kalian. Saat dia berkata, Satu demi satu aura kuat berkumpul dari segala arah, Mengelilingi Yue Yuan tiga orang dengan erat. Banyak yang bergegas lebih dulu. Berlutut di depan Nineorigin dengan bunyi gedebuk, Dia berkata dengan ketakutan dan gentar, Gritsagen Nineorigin, Banyak yang pantas mati. Nineorigin berkata dengan dingin, Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Seluruh tubuh Manya gemetar, Menceritakan kejadian sebelumnya secara rincin. Ketika Nineorigin mendengar, Alisnya tidak bisa menahan kerutan. Dia sebelumnya mengkonsolidasikan saluran spasial Dan merasakan fluktuasi dalam ruang, Itu sebabnya dia akan mengambil tindakan. Jika tidak, Ye Yuan pasti sudah lama membawa Li Air Dan melarikan diri saat ini. Oleh karena itu, Dia juga sangat marah pada Manya yang menjaga Yue Mengli. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki cara yang begitu ajaib, Untuk benar-benar dapat membawa Putri Surgawi Pergi dengan metode yang begitu aneh. Bahkan dengan kesucian Nineorigin, Dia juga diam-diam merasa beruntung saat ini. Sedikit saja dan Ye Yuan akan berhasil. Paman Nineorigin, Apa yang terjadi? Pada saat ini, Seorang pria muda menginjak udara dan datang, Tiba di samping Nineorigin. Murid Ye Yuan mengerut, Aura pemuda ini sama dengan Nineorigin, Juga dari ras Surgawi. Nineorigin sedikit menganggup Dan berkata, Ini Sin. Sin, Seseorang ingin membawa Putri Surgawi pergi. Untungnya, Ini dihentikan oleh saya. Petik 2. Mata Sin beralih ke Ye Yuan Dan dia berkata dengan cemberut, Ini manusia rendahan. Nineorigin menganggup dan berkata, Itu benar. Sin tampak jijik ketika dia berkata, Manusia rendahan semua pantas mati. Menghujat Putri Surgawi Bahkan melakukan kejahatan demi kejahatan. Manya, Kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Banyak yang memiliki ekspresi garang di wajahnya, Dia sangat marah dengan Ye Yuan. Kaisar Surgawi yang agung sebenarnya dimainkan oleh manusia. Lebih jauh lagi, Itu bahkan manusia yang jauh lebih rendah darinya. Ya, Tuan Putra Surgawi. Manya bersujud sebagai balasan dan hendak bergerak. Nineorigin menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Surgawi setuju untuk pergi bersama kami, Jadi biarkan dia pergi. Putri Surgawi, Bisakah kamu pergi bersama kami sekarang? Yue Mengli menatap Ye Yuan, Tatapan enggan berpisah. Tapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Jika dia tidak pergi, Dengan kekuatan Ye Yuan, Tidak ada harapan untuk keluar dari tempat ini sama sekali. Itu hilang hanya satu langkah terakhir ini. Yue Mengli tersenyum pahit dan menyakitkan di dalam hatinya. Kaka Yuan, Hati-hati, Air mata jatuh di sudut mata Yue Mengli. Namun, Pada saat itu dia berbalik, Sebuah tangan meraihnya. Kaka Yuan, Yue Mengli terkejut. Ye Yuan tersenyum. Tersenyum sangat cerah. Tapi itu membawa sedikit kepahlawanan dan kesedihan. Dia dan Li Er memiliki hati yang terhubung, Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan? Ya, Dengan kepribadian Ye Yuan, Bagaimana mungkin dia bisa melihatnya pergi dan tidak melakukan apa-apa? Ye Yuan memandang Ni Neorigin dan berkata dengan senyum dingin, Jadi bagaimana jika Divine Rache? Hari ini, Saya akan bertarung dengan perlombaan surgawi ini. Mau bawa Li Er pergi? Bisa. Melangkahi mayatku. Bagaimana saya bisa, Ye Yuan, Berdiri di belakang wanita saya dan mengibaskan ekor saya dengan menyedihkan. Tatapan Ni Neorigin sedikit berkedip dan tidak berbicara. Mulut Sin melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, Kamu punya tulang punggung, Tapi apa hak orang lemah seperti kamu untuk mengatakan ini? Anda hanya cocok untuk berdiri di belakang wanita dan mengibaskan ekor Anda dengan menyedihkan. Putra surgawi ini ingin melihat seberapa kuat tulangmu. Selesai berbicara, Sin melihat. Banyak yang memahami sinyal ini. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya. Dia memberi isyarat, Dan kemudian beberapa ratus monster jurang tingkat Empyrean langsung mengepung Ye Yuan tiga orang dengan erat. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serius, Li Er, kamu keluar dulu. Yue mengli tahu bahwa ini mungkin pertarungan Ye Yuan dengan peluang kemenangan paling kecil hingga hari ini. Bahkan saat menghadapi Kanuo saat itu, Ye Yuan juga memiliki secerca harapan. Tapi, Orang yang dihadapi Ye Yuan hari ini adalah Ni Neorigin, Pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kakak Yuan, Kamu, hati-hati. Dengan paksa menahan air mata, Yue mengli mundur dari medan perang. Ye Yuan melepaskan auranya dan berteriak dengan dingin, Ayo dan bertarung. Bab 2193, Bunuh. Membunuh. Membunuh. Datang dan bertarung. Tiga kata yang diludahkan dari mulut Ye Yuan mirip dengan genderang malam dan lonceng pagi di sebuah biara, Bergema di seluruh batas yang terpecah belah. Aura yang mendominasi membuat Ye Yuan terlihat seperti dewa perang. Dia tidak boleh dicemarkan. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar berani melangkah maju. Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik Empyrean benar-benar merupakan kekuatan yang sangat menakutkan di dunia luar. Barisan seperti itu secara praktis dapat mengalahkan sebagian besar ibu kota kekaisaran besar di dunia heaven span. Tapi sekarang, mereka diintimidasi oleh Ye Yuan saja. Ye Yuan menghunus pedang tulang dan berdiri dengan bangga di antara mereka, Dengan kepahlawanan dan kesedihan seorang pejuang yang tidak akan pernah kembali lagi. Dia mengerti bahwa ini hanya gelombang pertama. Tapi dia tidak peduli. Mengapa dia, Ye Yuan, harus takut pada pertempuran? Alis Sin berkerut erat, jelas sangat tidak puas dengan penampilan monster jurang ini. Apa yang kalian semua masih menunggu? Ingin putra surgawi ini secara pribadi mengambil tindakan? Sin berteriak dengan dingin. Baru pada saat itulah monster-monster jurang itu tampak menjadi gila, menyerbu ke arah Ye Yuan. Beberapa ratus monster jurang Empyrean level, bahkan ada cukup banyak monster jurang Empyrean keempat dan kelima di antara mereka. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Pedang tulang Ye Yuan menarik garis, Sword Hollow Edge tiba-tiba menyerang. Dengan satu pertukaran, tiga monster abis level Empyrean Cakrawala pertama dan kedua mati di bawah pedang. Tapi juga saat itulah Ye Yuan jatuh ke lautan monster. Di sekelilingnya dikelilingi sepenuhnya oleh serangan kuat. Hanya saja serangan ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Yuan. Di bawah hukum Tata Ruang, dia bisa dengan mudah menghindari tingkat serangan ini. Mereka yang harus benar-benar diwaspadai adalah monster jurang kelima Cakrawala Empyrean. Karena keberadaan ini bisa menyakitinya. Di bawah pertempuran yang begitu kacau, tidak mungkin bagi hukum spasial Ye Yuan untuk sepenuhnya menghindari cedera. Lagi pula, kekuatan monster jurang-jurang Empyrean Cakrawala kelima terlalu kuat. Pedang Ye Yuan berenang seperti naga yang berkeliaran, berkeliaran di antara gerombolan, datang dan pergi sesuka hati. Tempat-tempat di mana ia tiba, ia akan menuai nyawa monster-monster jurang tingkat rendah itu tanpa ampun. Benar pedang yang melintasi kekosongan. Pedang hollow edge sejati. Surga menginjak-injak naga surgawi. Ye Yuan mengeksekusi satu langkah demi satu, dan dia benar-benar membunuh banyak dari mereka sampai gerombolan monster itu dalam kebingungan besar. Sin mengerutkan kening, jelas sangat tidak puas dengan kinerja monster jurang. Huh, benar-benar sekelompok hal yang tidak berguna. Begitu banyak Empirins yang sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada Empyrean Cakrawala kedua. Sin berkata dengan mendengus dingin. Tapi Nineorigen tidak seperti dia. Sebaliknya, dia berkata dengan agak tertarik. Sin, ini tidak lemah. Selanjutnya, Pang ini aneh. Petik 2 Sin berkata dengan jijik, jadi apa? Di depan ras surgawi, ras manusia hanyalah seekor semut yang akan hancur pada pukulan pertama. Nineorigen menggelengkan kepalanya dan berkata, Bocah ini sangat berbeda. Apakah Anda memperhatikannya? Dia menyelesaikan pertempuran demi pertempuran, menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Seberapa tajam mata Nineorigen? Meskipun Yeyuan melakukannya secara diam-diam, dia melihatnya dengan jelas. Dengan setiap monster jurang yang dia bunuh, dia akan merebut kristal iblis hitam yang ternoda dan diam-diam menyerap kekuatannya. Tapi saat ini, kecepatan penyerapan Yeyuan sepuluh kali lipat dari biasanya. Yeyuan saat ini tidak lagi peduli dengan stabilitas rana apapun. Dia harus dengan cepat meningkatkan kekuatannya sekarang. Dia harus memupuk kekuatannya melalui pertempuran terus-menerus, dan dia kemudian akan menerobos ke puncak Chaos Realm tahap awal di tengah-tengah proses. Chaos Realm tahap awal tidak memiliki hambatan. Selama dia terus menyerap, dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Saat ini, wilayahnya saat ini dengan cepat naik menuju puncak Chaos Realm. Oleh karena itu, meskipun pertempuran itu sengit, esensi surgawi kekacauan Yeyuan tidak berkurang, tetapi malah meningkat, kekuatannya meroket. Ekspresi Sin berubah dan dia berteriak kaget, bagaimana mungkin manusia akan meledak dan mati karena menyerap energi iblis? Nginiorigin tersenyum ringan dan berkata, heh, apa yang aneh dari ini? Meskipun saya tidak tahu metode kultivasi apa yang digunakan bocah ini, dia benar-benar dapat mensimulasikan aura monster jurang dan menipu semua orang. Itu cukup untuk menunjukkan aspek tangguhnya. Seluruh tubuh Sin gemetar dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin. Hal semacam ini, bahkan ras surgawi kita tidak dapat mencapainya. Nginiorigin tersenyum dan berkata, pria yang bisa membuat putri surgawi menyukainya pasti luar biasa. Tentu saja, dia secara alami jauh lebih buruk dibandingkan dengan putra surgawi. Petik 2 Hanya setelah mendengar ini, ekspresi Sin menjadi jauh lebih baik. Itu tentu saja. Ras surgawi kami adalah ras terkuat di dunia ini untuk memulai, sementara masing-masing putra dan putri surgawi cabang kami, mereka semua adalah talenta yang berbeda di antara rekan-rekan, keberadaan yang benar-benar kuat. Berapa banyak pertempuran kejam yang telah dialami putra surgawi ini sebelum saya memiliki posisi hari ini. Hanya berdasarkan dia, manusia biasa, kualifikasi apa yang harus dia sebutkan dalam nafas yang sama dengan putra surgawi ini. Petik 2 Nginiorigin tersenyum sedikit, jelas sangat menyetujui hal ini. Dia tahu bahwa Sin untuk dapat memiliki pencapaian hari ini, yang mengandalkan kekuatan mutlak, menghancurkan rekan-rekannya dan berdiri dengan bangga di atas semua pahlawan. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Pada saat ini, Nginiorigin tiba-tiba menoleh ke Yue Mengli. Mengambil langkah, dia tiba di depannya. Berhenti, Yue Mengli berteriak dengan dingin. Nginiorigin tersenyum dan berkata, Putri surgawi, Nginiorigin telah berjanji untuk melepaskannya. Itu dia yang tidak mau. Bisakah kamu pergi denganku sekarang? Yue Mengli tersenyum dingin dan berkata, Jangan pikirkan itu. Esensi surgawi saya telah menyebar ke seluruh tubuh saya. Selama kamu bergerak, aku akan meledak dan mati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Alis Nginiorigin berkerut. Dia tidak berpikir bahwa Putri surgawi sebenarnya begitu menentukan. Sambil menghela nafas, dia berkata, Lupakan saja, teruskan menonton. Pada saat ini, pertempuran sudah memasuki tahap putih panas. Pedang Ye Yuan muncul seperti angin, membunuh dengan setiap gerakan, dan sudah membunuh beberapa lusin monster jurang. Ranahnya sudah mendekati puncak Chaos Rilem tahap awal. Tapi di sampingnya, Maya dalam kemarahan yang menggelegar dan melepaskan semburan pelecehan terhadap bawahan di bawah. Apakah kalian semua sekelompok babi? Begitu banyak Empyrean yang sebenarnya tidak bisa berurusan dengan manusia kecil yang lemah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Keberadaan pembangkit tenaga listrik Empyrean Cakrawala kelima itu tidak bisa menyentuh Ye Yuan sama sekali dan dibawa berputar-putar oleh Ye Yuan. Sementara Ye Yuan seperti pisau tajam. Tempat-tempat yang dia lewati, dia hanya akan menuai kehidupan. Melihat situasinya tidak baik, Manny berteriak keras, Kalian semua turun untuk Kaisar ini, bunuh bocah ini. Dia berbicara kepada selusin komandan Empyrean Cakrawala ke-6. Dan tepat pada saat ini, aura Ye Yuan meroket. Akhirnya, dia mencapai puncak Chaos Rilem tahap awal. Membunuh. 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 Ye Yuan meraung tiga kali, melangkah ke kehampaan, semangat naga sejati muncul. Naga sesat mendominasi ruang. Semangat naga sejati menginjak-injak, langit terbelah dan bumi terbelah, kekosongan bergetar. Di bawah Empyrean Cakrawala ke-5, mereka sebenarnya semua dihancurkan sampai mati oleh kaki ini. Satu kaki menghancurkan lebih dari 100 monster jurang Empyrean sampai mati. Empirins Cakrawala ke-6 belum naik panggung dan pembangkit tenaga Empyrean Cakrawala ke-5 itu sudah ketakutan sampai mereka mundur ke satu sisi. Hanya ada Ye Yuan sendirian di medan perang, menjadi yang terakhir berdiri. Seluruh tempat itu sunyi senyap, semua orang menggunakan mata yang sangat terkejut untuk melihat Ye Yuan. Bahkan monster jurang ke-6 Cakrawala Empyrean yang baru saja berencana turun, mereka sebenarnya semua takut untuk tidak bergerak maju. Ye Yuan saat ini mirip dengan Dewa Iblis, memberi orang perasaan tidak bisa diatasi dengan kekuatan. Monster jurang yang arogan dan pantang menyerah juga ditekan oleh Aura Ye Yuan. Berturut-turut membunuh beberapa ratus monster jurang level Empyrean, tidak hanya momentumnya yang mengesankan tidak berkurang, itu malah naik ke level tertinggi. Astaga! Kata-kata Ye Yuan menunjuk ke Cakrawala dan dia melotot marah saat dia meraung, sekelompok semut, berani mengaku ditinggikan, datang lagi. Bab 2194, melawan Putra Surgawi. Ini adalah pertempuran tanpa harapan, tetapi kesombongan Ye Yuan membuat langit dan bumi ketakutan. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik seperti Nineorigin, ekspresi penghinaan di wajahnya berangsur-angsur memudar juga. Apa yang menggantikannya adalah tanda hormat. Ye Yuan bukan Dewa. Di bawah serangan beberapa ratus empirins yang membentang di langit, bahkan jika dia mahir dalam hukum Tataruang, dia juga telah menderita luka yang cukup parah. Tapi ini tidak mempengaruhi momentum mengesankannya yang menakjubkan sedikitpun. Bunuh untukku. Anda bodoh? Apakah Anda ingin membuat kaisar ini marah sampai mati? Dia hanya satu orang. Hanya satu orang. Manya marah sampai dia menghentakkan kakinya dan meraung pada bawahannya. Komandan monster iblis Empyrean Cakrawala kelima dan keenam itu juga tampaknya merasa malu, semua meraung dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Pada saat ini, jumlah monster abis turun tajam, tetapi meningkatkan kualitas baru. Tanpa sekelompok empirins tahap awal menyeret ke bawah, tetapi memperoleh sekumpulan Empyreins Cakrawala ke enam yang lebih kuat. Seberapa menakutkan kekuatan semacam ini. Beberapa lusin sosok hitam berlari dari segala arah, hampir tanpa sudut mati. Aura yang kuat praktis menutup semua ruang. Serangan tanpa sudut mati. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Sin. Mati. Tidak peduli seberapa mengesankan hukum spasialnya, dia pasti akan mati tanpa keraguan di bawah serangan ini juga. Sin berkata dengan senyum dingin. Dia merenungkannya. Jika dia adalah Ye Yuan, di bawah serangan semacam ini tanpa titik buta sedikitpun, tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup. Melumpuhkan. Satu kata muncul, waktu membeku. Segala sesuatu di sekitar terhenti. Beberapa lusin monster jurang mengamuk yang tak tertandingi langsung dilumpuhkan di udara. Tidak peduli seberapa hebat kekuatannya, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, di bawah kata sejati dao surgawi, itu juga sia-sia. Pupil Sin mengerut, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Bahkan pupil Nineorigin juga menyusut, matanya menunjukkan sedikit keheranan. Meskipun dia tahu bahwa mania tidak mungkin menipu dia, dia masih tidak berani mempercayainya. Kata sejati dao surgawi, waktu beku. Hal semacam ini, bahkan dia tidak bisa melakukannya juga. Ras surgawi yang mulia tidak bisa melakukannya juga. Manusia empirean cakrawala ketiga ini benar-benar mencapainya. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan bisa membawa Yue mengli dan melarikan diri. Ruang mendominasi naga sesat. Ye Yuan berteriak dengan marah, naga surgawi muncul sekali lagi. Setelah menginjak-injak, Empirins cakrawala kelima segera dihancurkan menjadi kekacauan daging dan darah yang tersebar, tidak ada satupun yang selamat. Monster abis empirean cakrawala ke-6 juga bertebaran di mana-mana, semuanya terluka parah. Kombinasi dari dua kemampuan surgawi bawaan ras naga yang perkasa ini dapat dinilai sebagai tak terkalahkan. Jika bukan karena wilayah Ye Yuan terlalu rendah, membunuh monster jurang ini tidak akan berbeda dengan membunuh ayam juga. Namun meski begitu, kaki ini turun, Empirins cakrawala ke-6 mengalami cedera serius. Pada saat ini, semua orang sangat merasakan kekuatan Ye Yuan. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini, ada cukup banyak monster jurang empirean rilem tahap akhir dan juga kaisar surgawi tingkat manya, bahkan ada pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Nineorigin. Tapi Ye Yuan empirean cakrawala ke-3 ini masih memberi mereka kejutan yang tak terhapuskan. Apakah monster jurang itu terlalu lemah? Tentu saja tidak. Hanya saja Ye Yuan terlalu kuat. Namun, Ye Yuan tidak berhenti. Beberapa lusin garis cahaya pedang langsung muncul, terbang langsung ke monster jurang ke-6 cakrawala empirean itu. Pu, pu, pu. Monster jurang itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras, tanpa kekuatan untuk bertarung lagi. Seluruh adegan jatuh ke dalam keheningan sekali lagi. Satu pertukaran, beberapa lusin empirean cakrawala ke-5 meninggal, dan empirean cakrawala ke-6 terluka parah di ambang kematian. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih ke arah mereka. Kristal iblis hitam yang ternoda semuanya tersedot olehnya. Dengan metode kultifasinya yang berputar, aliran energi hitam mengalir ke tubuh Ye Yuan seperti asap. Ini, bagaimana mungkin, bagaimana manusia kecil bisa begitu kuat? Keberadaan seperti apa pada manusia ini? Antara manusia dan putra surgawi ini, menurut kalian siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Monster jurang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir seperti ini. Tampaknya ingin menegaskan apa yang mereka pikirkan, ujung pedang Ye Yuan terangkat, menunjuk ke arah sin saat dia memanggil dengan suara yang jelas, putra surgawi ras surgawi, bukan. Apakah kalian tidak memuji diri sendiri untuk menjadi ras yang dipilih oleh para dewa? Apakah kamu berani bertarung atau tidak? Petik 2 Ye Yuan berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membawa momentum kemenangan awalnya, di atak tertandingi dan mendominasi, memberi sin rasa penindasan yang sangat kuat. Wajah sin jatuh, tatapannya dingin. Manusia rendahan benar-benar berani memprovokasi ras surgawi yang perkasa. Benar-benar ceroboh dan buta. Huh, hal seperti semut, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk menantangku. Sin berkata dengan jijik. Ye Yuan tersenyum dingin dan penuh cemohan saat dia berkata, apakah tidak ada kualifikasi, atau kamu tidak berani. Atau apakah kekuatan anda bergantung pada bawahan ini dengan alam kultivasi yang mendalam. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Ekspresi sin berubah, matanya menyemburkan api. Tatapan Nineorigin berkedip, dan dia membuka mulutnya dan berkata, Sin, bocah ini layak kamu ambil tindakan. Sin mengerutkan kening dan berkata, Paman Nineorigin, aku, Sin, tumbuh sampai hari ini, telah mengalami ribuan pertempuran besar dan kecil, aku belum pernah bergerak melawan-lawan yang lebih lemah dariku sebelumnya. Bocah ini hanya empirean cakrawala ketiga. Kualifikasi apa yang dia miliki agar saya mengambil tindakan. Petik 2. Nineorigin berkata, kamu telah menyaksikan kekuatannya. Anda bertanya pada diri sendiri. Ketika di wilayahnya, bisakah anda melakukan lebih baik darinya? Petik 2. Sin tersedak saat mendengar itu. Jelas, kata-kata Nineorigin menusuk titik sakitnya. Kemudian dia mendengar Nineorigin perlahan berkata, selain itu, saya merasa anak ini belum habis-habisan. Wajah Sin berubah, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan setelah menggunakan kata sejati dao surgawi, dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tatapan Sin berkedip dan dia berkata, baik, putra surgawi ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki bocah ini. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Sin bergoyang dan sudah tiba di seberang Yeyuan. Dia memandang Yeyuan menggunakan tatapan seperti melihat orang mati dan berkata dengan senyum dingin, berat, ini kamu sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku. Keluarkan kekuatan penuh anda. Jika tidak, anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Yeyuan tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu bisa membuatku mengeluarkan semua kekuatanku atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu. Sin tertawa dingin, aura di seluruh tubuhnya berfluktuasi, kemeja di bagian atas tubuhnya langsung tertiup angin. Pada otot yang ditentukan, delapan pola biru berenang tak tentu di tubuhnya, memberi orang perasaan misterius dan mendalam. Tatapan Yeyuan menyusut, sedikit menunjukkan ekspresi terkejut. Manusia rendahan, aku akan membiarkanmu mengerti bagaimana kamu mati. Apa yang anda manusia kembangkan adalah dao surgawi, sedangkan yang dikembangkan oleh ras surgawi kita adalah dao surgawi. Kita tidak perlu memahami kaisar surgawi. Selama kita menuliskan dao surgawi di tubuh kita, kita akan dapat memobilisasi dao surgawi. Putra surgawi ini saat ini berada di alam dao surgawi tanda tujuh tingkat menengah, yang juga merupakan alam empirean tingkat menengah anda. Dengan kekuatanmu, putra dewa ini hanya merasa di bawah martabatku untuk mengambil tindakan. Petik 2 Sin memasang tampang bangga sambil melanjutkan, apakah menurut anda kata sejati dao surgawi anda sangat hebat? Hehehe, aku tidak takut untuk memberitahumu ini. Setiap pukulan yang kita lempar, itu adalah pukulan dao surgawi. Untuk apa kata sejati dao surgawi dihitung? Petik 2 Yeyuan memandang Sin dan berkata dengan senyum dingin, benar-benar omong kosong. Berbicara begitu banyak, apakah itu untuk memamerkan rasa superioritas anda? Rasa superioritas dikalahkan menggunakan tinju, bukan melalui kata-kata dari mulutmu. Wajah Sin jatuh, dan dia berkata dengan teriakan dingin, mencari kematian. Astaga! Dalam sekejap, sosok Sin menghilang. Pupil mata Yeyuan mengerut, semua bulu di tubuhnya berdiri. Tidak punya waktu untuk berpikir, dia langsung membanting pukulan. Bang! Gelombang udara yang menakutkan keluar. Sosok Yeyuan terbang mundur. Bab 2195, Pertarungan Dao Surgawi. Tuan Putra Surgawi itu perkasa. Manusia seperti semut, di depan Putra Dewa-Dewa, kamu akan hancur pada pukulan pertama. Tuan Putra Surgawi layak menjadi utusan Dewa, bukan untuk dihujat. Monster jurang semua sangat bersemangat, bersorak gembira. Kekuatan kuat yang Yeyuan tunjukkan sebelumnya membuat masing-masing dari mereka agak meragukan kehidupan. Ras Surgawi yang mereka ikuti adalah ras terkuat di dunia ini. Bagaimana mungkin manusia seperti semut bisa begitu kuat? Tapi sekarang, Putra Dewa-Dewa menggunakan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi untuk membuktikan kekuatan ras Dewa. Tentu saja, mereka secara tidak sadar mengabaikan bahwa Yeyuan baru saja mengalami pertempuran hebat. Dia menghadapi beberapa ratus monster jurang level Empyrean sendirian. Melihat itu, ini adalah kekuatan ras Surgawi. Kami adalah ras yang diberkati oleh surga. Sin memandang rendah Yeyuan dari ketinggian, tatapannya penuh dengan penghinaan. Pukulan hebat ini mengirim jeroan Yeyuan ke dalam pergolakan. Merangkak berdiri dengan susah payah, Yeyuan meludahkan seteguk busa darah dan dia menyeringai, sedikit menarik. Ini adalah ras Surgawi. Karena itu masalahnya, maka kamu juga merasakan tinjuku. Tinjumu. Huhu. Sin tersenyum meremehkan. Astaga. Sosok Yeyuan bergoyang, tiba di depan Sin dalam sekejap. Sebuah pukulan keluar. Reaksi Sin juga sangat cepat, sebuah pukulan juga terbanting. Bang. Gelombang udara yang mengerikan menyebar. Tubuh Sin terbang seperti bola meriam, sampai menabrak gunung di dekatnya sebelum dia menstabilkan sosoknya. Semua sorakan tiba-tiba berhenti. Pupil Nineorigin mengerut, dengan sedikit kesungguhan melintas di matanya. Dari awal sampai sekarang, wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Itu hanya untuk melihat tatapannya berkedip. Entah apa yang dia pikirkan juga. Satu pukulan membalas pukulan. Pupil Sin mengerut, menatap Yeyuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Pukulan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, tapi tinju Yeyuan aneh. Pukulan itu barusan tampaknya identik dengan miliknya, juga mengandung pesona Heavenly Dao yang tersisa. Tapi bagaimana ini mungkin? Pukulan biasa manusia sebenarnya mengandung konsep Heavenly Dao. Faktanya, konsep Dao Surgawi semacam ini bahkan di atas miliknya. Seolah-olah Yeyuan adalah Dao Surgawi yang sebenarnya. Sementara dia hanya memanfaatkan Dao Surgawi, itu saja. Ketika yang palsu bertemu yang asli, levelnya segera ditetapkan. Kamu, bagaimana kamu bisa memobilisasi kekuatan Dao Surgawi? Ini tidak mungkin. Sin berteriak dengan marah. Ini adalah Dao Surgawi saya, bukan Dao Surgawi Anda. Yeyuan menyeringai, mengatakan sesuatu yang ambigu. Ini bukan kekuatan Dao Surgawi dunia Heavenspun. Ini adalah pukulan di mana Yeyuan menyatukan esensi, energi, dan semangat. Esensi, energi, dan roh yang menyatu menjadi satu, juga merupakan sumber energi dunia kekacauannya. Dengan kata lain, ini adalah Dao Surgawinya. Tatapan Sin menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Dao Surgawimu. Membual tak tahu malu. Saya tidak peduli tentang Dao Surgawi Anda apapun. Di depan kekuasaan, semuanya sia-sia. Selesai berbicara, Sin tiba-tiba meletus. Pukulan Heavenly Dao terbang ke arah sosok Yeyuan seperti badai liar. Teknik gerakannya melintasi kekosongan, cepat hingga ekstrim. Dia sebenarnya hampir setara dengan hukum spasial Yeyuan. Kedua orang itu datang dan pergi, melintasi kehampaan, kecepatan mereka sangat cepat. Bahkan monster jurang ketujuh dan kedelapan Empyrean itu sebenarnya tidak bisa melihat pertarungan kedua orang itu dengan jelas. Yeyuan juga tidak punya pilihan selain mengakui kekuatan bakat Ras Surgawi. Sin jelas tidak mengerti hukum tata ruang, tetapi dia bisa meminjam kekuatan Dao Surgawi dan melintasi ruang angkasa sepenuhnya. Tetapi meskipun Dao Surgawi Yeyuan lemah, itu adalah Dao Surgawi yang lengkap. Kekuatan esensi, energi, dan rohnya yang menyatu menjadi satu dibuat untuk perbedaan di alam. Kedua orang itu seimbang. Dalam beberapa napas, kedua orang itu bentrok tidak tahu berapa banyak pukulan. Kedua orang itu, masing-masing pukulan memiliki kekuatan Heavenly Dao, bertarung sampai seluruh batas yang terpecah mulai bergetar. Ekspresi wajah Nineorigen menjadi semakin serius. Menjelang akhir, niat membunuh bahkan muncul. Dia tidak menyangka bahwa manusia yang tiba-tiba datang ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ras Surgawi yang cocok dengan ras manusia, mereka belum pernah dikalahkan sebelumnya di alam yang sama. Mereka adalah ras yang diberkati oleh surga, secara alami kuat. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi di bawah langit. Alasan mengapa manusia kuat adalah karena kemampuan propagasi mereka terlalu kuat, melahirkan banyak ahli, dan bukan karena mereka kuat secara individu. Tapi sekarang, manusia di depan matanya ini benar-benar bertarung untuk menggambar dengan putra Surgawi dengan ranah kultivasi yang tidak stabil dari Empirean Cakrawala ketiga. Lebih jauh lagi, itu bahkan dalam keadaan terluka parah. Jika manusia ini tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi kecelakaan tak terduga terbesar dalam rencana besar ras surgawi. Anak ini harus dihilangkan. Tepat saat dia berpikir, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melintas di atas kehampaan. Gemuruh. Itu hanya untuk mendengar ledakan keras. Sesosok jatuh seperti bola meriam, terbanting di bawah tanah. Ye Yuan berlumuran darah, mirip dengan Dewa Iblis, berdiri dengan bangga di langit. Sepanjang jalan sampai sekarang, Ye Yuan masih menahan diri. Dia memobilisasi kekuatan Divine Stella Injecting Spirit dan akhirnya mengalahkan Sin dalam hal kekuatan. Monster-monster jurang itu, termasuk pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi seperti manya, semua memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Di peringkat yang sama, monster jurang menghancurkan manusia. Di peringkat yang sama, binatang surgawi menghancurkan monster jurang. Monster jurang mengikuti Divine Beast bukan hanya karena mereka mewakili Heavenly Viengoth, tetapi karena mereka kuat. Tapi sekarang, keberadaan yang mereka anggap tak terkalahkan di mata mereka sebenarnya dikalahkan. Sial, apakah penglihatan kaisar ini gagal? Lord Divine Son benar-benar dikalahkan. Banyak yang memiliki ekspresi seperti dia telah melihat hantu saat dia berseru. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ras surgawi bisa kalah? Petik 2 Seorang manusia benar-benar melampaui ras surgawi. Bagaimana hal konyol semacam ini bisa terjadi? Kekuatan tempur Yeyuan benar-benar menumbangkan pemahaman mereka. Ras surgawi yang menentang surga benar-benar kalah dari ras manusia rendahan. Hal semacam ini, mereka merasa sulit untuk menerima dalam hal perasaan. Bang! Tepat pada saat ini, sosok bergegas ke langit dari bawah tanah. Sin memiliki tatapan buas, api menyala di matanya, praktis akan melelekan Yeyuan. Di matanya, Yeyuan hanyalah semut rendahan. Semut ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya mengambil tindakan. Tapi sekarang, semut rendahan ini benar-benar menginjak kaki putra surgawi yang tak tertandingi. Seseorang yang Anda pandang rendah, yang Anda pandang sebagai semut, orang yang Anda anggap debu, mengalahkan Anda. Rasa penghinaan macam apa yang bisa lebih kuat dari ini? Manusia sialan, untuk bisa memaksa putra surgawi ini ke langkah ini, kamu bisa cukup bangga. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Kedua mata Sin berwarna merah darah, aura di tubuhnya melonjak ke langit. Tanda dao biru di tubuhnya berubah menjadi untayan benang halus, membungkusnya. Aura surgawi dao tiba-tiba turun. Seolah-olah Sin adalah dao surgawi. Langit dan bumi berubah warna, cakrawala bergetar. Langkah ini adalah langkah terkuat yang dipahami putra surgawi ini setelah mengalami tiga ribu lebih dari pertempuran besar dan kecil. Untuk bisa mati di bawah gerakan ini, kamu bisa cukup bangga. Sin memandang Yeyuan, seolah melihat orang mati. Yeyuan menatap Sin, matanya tenang. Dia perlahan mengeluarkan pedang tulang, esensi, energi, dan roh. Tiga jenis kekuatan, berubah menjadi tiga aura, berkeliaran di sekitarnya. Aku, Yeyuan, tidak perlu meminjam kekuatan dao surgawi. Aku, Yeyuan, adalah dao surgawi. Bab 2196, mengapa saya takut bertengkar? Yeyuan memegang pedang tulang di tangannya. Di tengah angin kencang, dia berjalan perlahan di bawah tekanan dao surgawi. Tidak peduli bagaimana angin dan hujan melolong, itu tidak bisa mengguncangnya sedikitpun. Namun, keributan Yeyuan jauh dari sekuat Sin. Sepertinya itu bisa padam kapan saja. Bodoh-bodoh. Bagaimana dao surgawi bisa menjadi apa yang dapat Anda bayangkan? Petik 2. Cakrawala dengan satu pikiran. Sin melemparkan pukulan keluar, seolah-olah langit dan bumi runtuh, menghancurkan dunia. Kekuatan pukulan ini sangat kuat hingga ekstrim. Di bawah pukulan ini, monster jurang itu benar-benar gemetar dan berlutut. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari ras surgawi. Di bawah pukulan ini, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa memahaminya? Kata manyan dengan gugup. Pukulan Sin membuat mereka menemukan kepercayaan diri yang hilang lagi. Mereka sangat percaya bahwa Yeyuan pasti akan berubah menjadi abu di bawah pukulan ini. Menghadapi pukulan yang menghancurkan bumi ini, wajah Yeyuan tanpa riak seperti sumur kuno. Pada saat ini, esensi, energi, dan semangatnya naik ke puncak dan menyatu menjadi satu. Semua kekuatan dituangkan seluruhnya ke pedang tulang. Chaos Essence One Breat Sword Membawa metode untuk mengontraksikan kekuatannya, pedang Yeyuan menyerang dengan ganas. Ini adalah pedang puncaknya. Pedang Grid Dao Di depan pedang ini, untuk apa jejak kekuatan Surgawi Dao yang dipinjam Sin dihitung? Bang! Bang! Kekosongan itu bergetar. Kekuatan mengerikan menghilang tanpa jejak secara instan. Tapi Yeyuan dan Sin dua orang sama sekali tidak terluka. Karena saat ini, sesosok berdiri di antara keduanya. Orang itu justru Nineorigin. Tepat ketika serangan menakjubkan kedua orang itu akan bertabrakan, Nineorigin menyela dengan dominan. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia dengan paksa melenyapkan serangan habis-habisan kedua orang itu sepenuhnya. Ini, apa yang terjadi di sini? Lord Divine Sun jelas akan segera membunuh manusia itu, jadi mengapa Lord Nineorigin bergerak? Petik 2 Ya, mengapa Lord Nineorigin bergerak untuk menyelamatkan manusia? Jika bukan karena Lord Nineorigin mengambil tindakan, manusia itu pasti sudah mati. Kelompok monster jurang penuh kebingungan, tidak mengerti mengapa Nineorigin akan memotong dengan kasar pada saat kritis seperti itu. Pupil Sin juga menyusut dan dia berkata dengan cemberut, Paman Nineorigin, apa yang telah kamu lakukan? Nineorigin tidak menjawab Sin, tetapi dia memandang Yeyuan dan berkata dengan dingin, Saya mengakui kekalahan atas nama putra surgawi. Seluruh tubuh Sin gemetar dan dia berkata, Paman Nineorigin, apa yang kamu katakan? Aku tersesat. Satu kalimat Nineorigin secara langsung menyebabkan kegemparan. Monster-monster jurang itu semuanya sangat terkejut. Mereka semua berpikir bahwa Nineorigin sedang membuat lelucon. Nineorigin menganggup dan berkata, Baru saja, jika saya tidak bergerak, Anda mungkin tidak akan dapat kembali ke jurang lagi. Dia menggabungkan esensi, energi, dan semangat tiga jalur menjadi satu. Bukan satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga, sangat sederhana. Meskipun Cakrawalamu dengan satu pikiran kuat, dibandingkan dengan gerakannya ini, perbedaannya tidak kecil. Sebenarnya, Nineorigin sudah mengatakannya dengan sangat bijaksana dengan mempertimbangkan wajah Sin. Bukan karena perbedaannya tidak kecil, tapi itu terlalu jauh. Jika dia tidak bergerak, Sin pasti sudah mati. Kekuatan semacam ini bukan lagi yang bisa digambarkan oleh perbedaan. Semua orang menarik napas dingin, bahkan Yue Mengli yang menyaksikan pertempuran di satu sisi juga menjadi pucat. Selama bertahun-tahun, dia mati-matian mengejar jejak Yeyuan. Tapi pada akhirnya, milik Yeyuan sudah sangat kuat. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan Putra Surgawi? Dao Surgawi semacam itu mungkin, bahkan jika manusia Empyrean Cakrawala ke-6 datang, mereka mungkin tidak dapat memblokirnya juga. Itu adalah serangan yang benar-benar menakjubkan. Tapi seseorang sekuat Putra Surgawi masih bukan tandingan Yeyuan. Mustahil, saya adalah Putra Surgawi Ras Surgawi yang ditinggikan. Bagaimana saya bisa kalah dari manusia rendahan? Paman Nineorigin, Anda minggir. Aku akan melawannya sampai mati. Sin meraung di Nineorigin. Sebagai Putra Surgawi Ras Surgawi, seberapa banggakah Sin? Bahkan tidak berkelahi, bagaimana mungkin dia bisa percaya bahwa dia kalah dari Yeyuan? Meskipun dia tahu bahwa Nineorigin tidak mungkin menggertaknya, dia masih tidak mau percaya. Meskipun Nineorigin bergerak menyelamatkan hidupnya, itu menghancurkan harga dirinya yang meluap. Ini bahkan terasa lebih buruk daripada kematian baginya. Nineorigin mengerutkan kening dan berkata, Putra Surgawi, hal-hal yang dipikul di tubuhmu terlalu berat. Bagaimana Anda bisa bertindak tanpa pertimbangan? Ras Surgawi kita telah bertahan selama ratusan juta tahun, hanya demi memulihkan kejayaan kita sebelumnya. Apakah Anda lupa? Petik 2 Seluruh tubuh Sin gemetar, kelima jarinya mengepal erat, membuat tinjunya berderit karena mengepal. Aku, aku mengerti. Kata-kata Sin membawa keengganan yang kuat. Nineorigin memandang Yeyuan dan berkata dengan suara serius, Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seorang jenius sepertimu dalam ras manusia. Sepertinya aku terlalu meremehkan ras manusia. Ras rendahan Anda dapat menyebar tanpa batas. Mereka secara alami juga dapat melahirkan beberapa keberadaan yang aneh. Kamu mungkin adalah manusia paling berbakat di saman ini. Yeyuan tersenyum dingin dan berkata, Jadi, apakah kamu akan membunuhku dan memadamkan harapan umat manusia? Nineorigin menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja tidak perlu membunuhmu. Kami membutuhkan kekuatan Putri Surgawi. Tapi aku bisa menekanmu selamanya. Setelah kami menekan dunia Heavenspan, Anda masih bisa bersatu kembali dengan Putri Surgawi. Petik 2 Tatapan Yeyuan sedikit dingin. Pedang menunjuk ke Nineorigin. Dia berkata sambil mencibir, Begitukah? Saya mengatakannya sebelumnya. Ingin membawa Li'er pergi. Melangkahi mayatku. Nineorigin tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, lupakan bahwa kamu saat ini sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya, bahkan di puncakmu. Apakah kamu jodohku? Anda mungkin belum tahu identitas saya. Saya salah satu dari sembilan tetua silsilah yang mendalam dari ras surgawi. Menghitung menurut ranah kultifasi, saya harus setara dengan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8 Anda. Namun, Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8 Anda. Huhu. Petik 2 Cakrawala ke-9 terkekeh, jelas, dia sangat meremehkan kekuatan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8. Ekspresi Yue Mengli berubah, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Dia awalnya tidak tahu pembagian wilayah Nineorigin. Tapi mendengar dia berkata begitu, dia tahu bahwa Yeyuan tidak punya harapan sama sekali. Terhadap kebanggaan Nineorigin, Yeyuan tidak meragukannya. Memikirkan kekuatan Sin, wilayahnya hampir setara dengan Empirean Cakrawala ke-4. Tapi kekuatan Sin cukup untuk langsung membunuh Empirin Cakrawala ke-4. Ras Surgawi sekuat ini. Pedang tulang Yeyuan mengayun, berjalan ke arah Nineorigin selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan senyum dingin, benar-benar banyak omong kosong. Jadi bagaimana jika Anda seorang Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8? Jadi bagaimana jika Anda adalah salah satu dari sembilan tetua dari silsilah yang mendalam? Bahkan jika Anda adalah leluhur dao di surga, mengapa saya, Yeyuan, harus takut berkelahi? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Kebanggaan orang ini benar-benar lebih besar daripada surga. Kedua mata Nineorigin menyipit, aura yang mengesankan di tubuhnya berangsur-angsur terlepas. Kekuatan mengerikan membuat semua orang yang hadir merasa tercekik. Bahkan ketika dipisahkan dari jarak yang sangat jauh, monster-monster jurang itu ditekan sampai mereka berbaring dalam posisi sujud di tanah, bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Apalagi Yeyuan di depan Nineorigin. Yeyuan berjalan menuju Nineorigin langkah demi langkah. Setiap langkah yang dia ambil sangat sulit. Sama seperti pegas yang dikompresi secara ekstrim, dia tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Nineorigin memandang Yeyuan dan berkata dengan senyum ringan, di bawah tekananku, kamu masih bisa tetap berdiri, kamu sudah sangat bagus. Sayang sekali bahwa, men... ekspresi Nineorigin berubah, suaranya tiba-tiba terputus. Karena dia menemukan bahwa Yeyuan maju lagi. Mata Yeyuan menjadi semakin dingin. Garis biru yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Yeyuan. Itu adalah tanda Dao. Bab 2197, pertempuran yang mempertaruhkan segalanya. Mata Yeyuan sudah benar-benar menjadi warna putih ke abu-abuan. Seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi patung es, memancarkan aura sedingin es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bukan karena dia mengolah metode kultivasi atribut es, tetapi karena seluruh orangnya menjadi tanpa emosi. Sementara jarak antara dia dan Nineorigin juga menjadi semakin dekat. Nineorigin terkejut mengetahui bahwa tekanannya sebenarnya tidak dapat menghentikan Yeyuan sedikitpun lagi. Benar-benar mengejutkanku. Seorang seniman bela diri Empyrean Rilem manusia benar-benar dapat memobilisasi tanda Dao. Anak muda, kamu benar-benar membuatku melihat ras manusia dengan cara yang berbeda. Nineorigin tidak takut dan malah memuji. Sementara kejutan adalah kejutan, dia tidak merasakan banyak bahaya dari Yeyuan. Dengan wilayah Yeyuan, tidak peduli seberapa menantangnya dia, itu juga tidak mungkin untuk menyakitinya. Tentang hal ini, dia bisa yakin akan hal itu. Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8 ditempatkan di seluruh dunia Heavenspun, itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik mutlak, keberadaan terpenting. Mereka bisa memandang rendah segalanya. Yeyuan berjalan selangkah demi selangkah, sampai dia berjalan seratus kaki di depan Nineorigin sebelum sosoknya berhenti. Nineorigin tersenyum ringan dan berkata, anak muda, sangat bagus. Untuk memiliki keberanian untuk berdiri di hadapanku, kamu sudah lebih kuat dari sebagian besar orang di dunia ini. Keberadaan kuat macam apa Nineorigin? Menjadi lawannya membutuhkan keberanian. Ini tidak bercanda, tetapi setelah perbedaan kekuatan mencapai tingkat tertentu, tekanan besar terbentuk secara alami. Lupakan Yeyuan yang hanya merupakan Empirean Cakrawala ke-3, membuat Empirean Cakrawala ke-3 manusia berdiri seratus kaki di depan Empirean Cakrawala ke-9, dia mungkin akan takut sampai dia membasahi celananya juga. Kaki Yeyuan berhenti bergerak maju, dan dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, apa yang akan membuatmu melihat dalam cahaya yang berbeda masih di belakang. Sedikit senyum aneh muncul di sudut mulut Yeyuan. Setelah itu, kedua sosok itu menghilang ke udara tipis begitu saja. Upil mata Sin mengerut. Segera, sudut mulutnya mengungkapkan sedikit senyum mengejek. Untuk benar-benar membawa Paman Nineorigin ke dunia kecil, benar-benar orang bodoh yang buta dan sembrono. Sin berkata dengan senyum dingin. Semua monster jurang itu meledak menjadi gempar. Bocah ini tidak akan takut konyol, kan? Jika Lord Nineorigin menjentikkan jari, dunia kecilnya mungkin akan hancur, kan? Dunia kecil adalah yang paling rapuh. Yang lain takut lawan menemukan dunia kecil. Orang ini sebenarnya masih mengambil inisiatif untuk membawa Tuan Nineorigin ke dalam. Jika itu orang lain, lupakan saja, tapi itu Lord Nineorigin. Bahkan Yue Mengli juga sangat bingung, kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya. Dunia kecil adalah tempat fondasi seniman bela diri manusia berbohong, itu adalah sumber kekuatan mereka. Pada saat yang sama, dunia kecil juga merupakan tempat yang paling rapuh. Setiap seniman bela diri manusia akan menjaga pintu masuk ke dunia kecil dengan ketat, takut lawan menerobos masuk. Jika mereka lemah, itu masih baik-baik saja. Eksistensi yang kuat dapat menghancurkan dunia kecil dalam sekejap. Bahkan jika mereka tidak kuat, bertarung di dunia kecil, kerusakan pada dunia kecil juga permanen. Membunuh seribu musuh, kehilangan delapan ratus musuhmu sendiri. Sama seperti saat itu, sekelompok Empirins menerobos ke Immortal Grove World. Bahkan jika mereka hanya sedikit terlibat dalam pertempuran, itu menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan ke dunia hutan abadi. Jika bukan karena Yeyuan mengatasi gelombang yang mengamuk pada akhirnya, dunia hutan abadi akan lama berubah menjadi abu. Yeyuan membawa anggota Ras Langit Surgawi Kaisar Langit ke-8 dengan batas Empirean Cakrawala ke-3, bukankah ini mencari pelecehan? Ngineorigin mengukur Yeyuan dengan agak tertarik dan berkata dengan senyum ringan, ini kartu truf terakhirmu. Dunia kecilmu tidak bisa menahan satu seranganku sama sekali. Kartu trufmu ini membuatku sangat kecewa. Pikiran Ngineorigin sama dengan yang lain, tidak hanya kartu truf terakhir Yeyuan ini tidak memiliki efek sedikitpun, itu malah tampak sangat bodoh. Mungkin Yeyuan sangat percaya diri dengan dunianya yang kecil, tapi orang seperti apa yang berani membiarkan Kaisar Langit-Langit ke-8 masuk? Apalagi dia, Ngineorigin, bukan Kaisar Langit-Langit ke-8 biasa. Baginya untuk bisa menjadi salah satu dari sembilan tetua, kekuatan-kekuatannya jauh lebih kuat daripada anggota Ras Surgawi peringkat yang sama. Untuk apa Kaisar Langit-Langit ke-8 biasa dihitung? Oh, apakah begitu? Yeyuan yang memiliki mata abu-abu mengucapkan kata-kata itu dengan dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang. Senyum tipis masih tergantung di wajah Ngineorigin, acu tak acu terhadap tindakan Yeyuan. Tetapi pada saat berikutnya, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Apa yang menggantikannya adalah keseriusan yang tak tertandingi. Perasaan bahaya yang luar biasa muncul di hatinya. Itu adalah kekuatan Grid Dao. Tanda Dao. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, Ngineorigin mendesak semua kekuatan Dao besar dalam kekuatannya dan bertemu dengan pukulan Yeyuan. Bang! Seluruh dunia kekacauan mulai bergetar. Ngineorigin dihancurkan terbang ke belakang, laut surgawinya mengalami pergolakan. Kemudian dia menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk menatap tajam ke arah Yeyuan. Bagaimana dengan sekarang? Yeyuan berkata dengan dingin. Kedua mata Ngineorigin menyipit, baru kemudian mulai menilai dunia kekacauan dengan serius. Tidak apa-apa jika dia tidak mengukurnya, tetapi ketika dia melakukannya, hatinya bergetar hebat. Dunia kekacauan benar-benar berbeda dari dunia dalam pemahamannya. Aura grit Dao yang tak tertandingi, esensi surgawi kekacauan yang tak tertandingi, ditambah tanda Dao yang memenuhi langit. Semuanya ditambahkan membuatnya berpikir bahwa dia berada di dunia heaven span prasejarah. Untuk empirin semanusia biasa, dunia kecil telah lama terbentuk dan dapat menampung makhluk hidup, menyerap kekuatan iman, dan memelihara harta. Tapi dunia kecil Yeyuan sepertinya baru saja terbentuk. Segala sesuatu dan segalanya masih di tengah-tengah inokulasi. Meskipun dunia ini masih dalam tahap pemula, kekuatan Dao surgawi yang terkandung di dalamnya sebenarnya hampir setara dengannya, penatua ke-9 ras surgawi ini. Yeyuan benar-benar dapat menggerakkan kekuatan Dao surgawi di dalam dunia ini untuk menghadapi musuh. Ngineorigin menatap tajam ke arah Yeyuan dan berkata dengan kaget, tempat ini adalah dunia kecilmu. Bagaimana dunia kecil bisa seperti ini? Metode kultivasi macam apa yang kamu kultivasi? Petik 2 Yeyuan bermata abu-abu berkata dengan dingin, itu tidak perlu kamu khawatirkan. Bersiap untuk mati. Pupil Ngineorigin mengerut ketika dia mendengar itu dan dia berkata dengan mendengus dingin, kamu juga terlalu meremehkan ras diviniku. Dunia kecilmu memang melebihi harapanku. Tapi itu, masih terlalu lemah. Setelah pertempuran ini, dunia kecil anda akan runtuh. Dan kamu akan menjadi cacat. Yeyuan bermata abu-abu berkata dengan dingin, jadi apa? Saat berbicara, dia melemparkan pukulan lain. Ngineorigin bertemu dengan serangan itu. Masing-masing pukulan kedua orang itu membawa ora grit Dao yang tak tertandingi. Pertempuran ini benar-benar apokaliptik. Setiap kali tinju kedua orang itu bentrok, itu akan mengguncang dunia yang kacau hingga menjadi pergolakan. Ruang hancur, lautan surgawi berguling. Sebenarnya, setiap serangan Ngineorigin akan menyebabkan kerusakan permanen pada Yeyuan. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Bang! 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 Waktu perlahan berlalu, tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ngineorigin masih belum keluar. Pada saat ini, monster jurang itu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah, Lord Ngineorigin sebenarnya sedang bertarung sengit dengan bocah itu? Bagaimana ini bisa mungkin? Dunia kecil alam Empyrean Belaka seharusnya tidak mampu menahan sepersepuluh ribu kekuatan Lord Ngineorigin sama sekali. Petik 2 Tapi apa yang dilakukan kedua orang ini di dunia kecil? Mereka tidak akan mengobrol, kan? Hati semua orang gatal seperti kucing yang ingin menggaruk tubuhnya. Mereka benar-benar ingin melihat situasi di dalam dunia yang kacau. Tapi hanya Yeyuan yang bisa membuka pintu masuk dunia keos. Jika dia tidak membukanya, orang lain tidak bisa masuk sama sekali. Bab 2198, Kebanggaan Dao Surgawi Bang! Dengan bentrokan yang mengerikan, kedua orang itu masing-masing dikirim terbang keluar. Ruang hancur, kekacauan bergolak. Ngineorigin memiliki rambut yang acak-acakan, tubuhnya sudah ternoda penuh dengan noda darah, dan tidak lagi memiliki keanggunan dan kealamian pada awalnya. Dia menatap Yeyuan dan berkata dengan suara serius, Kamu gila! Teruslah berjuang seperti ini, dunia kecilmu akan hancur total. Sementara itu mungkin terjadi, Nineorigin sangat terkejut di dalam hatinya. Di dalam dunia kecil ini, kekuatannya ditekan tanpa henti, sementara kekuatan Yeyuan diperbesar tanpa batas. Di dunia yang kacau, dia tidak bisa memobilisasi energi spiritual langit dan bumi sama sekali. Apa yang bisa diandalkan hanyalah kekuatannya. Dia merasa seperti berada di Pulau Tunggal. Tidak ada sedikitpun bantuan sama sekali. Sementara yang dimiliki Yeyuan adalah seluruh dunia. Dunia kecil manusia semuanya adalah dausurgawi dari Heaven Spun World. Biasanya, Nineorigin tidak akan merasakan tangan dan kakinya terikat saat berada di dalamnya. Tapi dunia kekacauan Yeyuan benar-benar berbeda dari dunia biasa. Pada saat ini, dunia kekacauan sudah penuh dengan lubang, hampir diambang kehancuran. Pakaian Yeyuan compang kemping dari atas ke bawah, noda darah di mana-mana, tampak mengkhawatirkan saat melihatnya. Tapi wajahnya masih dingin seolah-olah dia tidak bisa merasakan sedikitpun rasa sakit. Di dunia keos, dia memang bisa mengendalikan segalanya, bahkan mengontrol ruang dan waktu. Namun, Nineorigin terlalu kuat. Tanda Dao di tubuhnya pada dasarnya adalah senjata tajam yang bisa menghancurkan segalanya. Dari sudut pandang ini, Ras Divine memang ras yang disukai oleh surga. Bahkan jika dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, perbedaan antara Yeyuan dan dia masih sangat besar. Terus, di bawah Heavenly Dao, semuanya adalah semut. Menjadi tidak terkendali di depanku, kamu. Pantas mati. Yeyuan bermata abu-abu tidak memiliki emosi sedikitpun saat berbicara. Di depannya, Nineorigin yang kuat benar-benar menjadi sosok seperti semut. Tatapan Nineorigin menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, anak muda, kamu terlalu merendahkan. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan ras surgawi. Petik 2. Tiba-tiba, aura Nineorigin meletus. Kekuatan yang menakutkan membuat seluruh dunia kekacauan mulai bergetar. Seluruh tubuhnya terbungkus tanda Dao. Aura apokaliptik menyebar. Aura putra surgawi Sin sama sekali tidak layak disebut dibandingkan dengan Nineorigin. Ini adalah kekuatan sejati, kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan di bawah penindasan yang kuat dari dunia kekacauan, kekuatan yang kuat ini masih menunjukkan tanda-tanda meledak di cakrawala. Ras surgawi, di depanku, Yeyuan, kalian semua hanyalah sekelompok semut. Yeyuan menjentikan lengan bajunya dengan megah, kedua tangannya menggambar lingkaran. Diagram Tai Chi terkondensasi di depannya. Pupil Nineorigin menyusut. Tekanan yang mirip dengan melihat gunung besar menghantam dari depan. Hatinya bergetar liar, diam-diam menghela nafas lega betapa beruntungnya dia. Ranah Yeyuan terlalu rendah. Jika ranah kultifasi Yeyuan bisa mencapai alam kaisar surgawi, membunuh Nineorigin akan sama dengan membunuh seekor anjing di dunia ini. Pada saat ini, Nineorigin sebenarnya memiliki beberapa penyesalan, menyesali bahwa dia terlalu ceroboh. Jika bukan karena dia meremehkan musuh terlalu banyak, dibawa ke dunia kekacauan oleh Yeyuan, dia juga tidak akan berada dalam posisi yang sulit. Hanya saja, siapa yang mengira bahwa alam Empyrean Belaka sebenarnya memiliki dunia kecil yang begitu kuat? Pada saat ini, kebencian Nineorigin terhadap Yeyuan sudah lama tersapu bersih. Apa yang menggantikannya adalah kesungguhan yang tak tertandingi. Dia tidak tahu seberapa kuat gerakan Yeyuan dan juga tidak tahu apakah dia bisa memblokirnya atau tidak. Serangan ini akan menentukan hidup dan mati. Dia juga tidak bisa berpikir terlalu banyak. Nineorigin praktis menggunakan semua kekuatannya. Semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan di tubuhnya benar-benar dicurahkan untuk melakukan gerakan ini. Tentu saja, dia juga bisa merasakan bahwa Yeyuan menggunakan semua kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan seluruh dunia juga. Ini adalah bentrokan antara Dao Surgawi dan Dao Surgawi. Membersihkan dunia. Dao hebat tak tertandingi. Bang! Dua serangan apokaliptik langsung bertabrakan. Gelombang energi yang mengerikan membentuk pusaran energi hitam yang menakutkan, mirip dengan lubang hitam. Suara ledakan ada di mana-mana di seluruh dunia kekacauan. Seolah-olah itu adalah akhir dunia. Kedua orang itu langsung ditarik ke dalam lubang hitam, hidup dan mati tidak diketahui. Tidak tahu berapa lama telah Bear lalu juga. Semuanya kembali ke ketenangan. Seluruh dunia kekacauan jatuh ke dalam keheningan yang mati. Sudah tiga hari tiga malam. Mengapa Lord Nineorrigin belum keluar? Lord Nineorrigin tidak akan tertarik dan mengobrol dengan anak itu, kan? Harus dikatakan, bocah itu masih cukup mampu. Mungkin dia bisa memenangkan pengakuan Lord Nineorrigin. Di batas yang terpecah, monster jurang sedang berdiskusi dengan bersemangat. Tapi jari Yue Mengli mencengkeram semakin erat. Kukunya sudah tenggelam ke dalam dagingnya, tapi dia masih tidak menyadari hal ini. Tiga hari tiga malam telah Bear lalu dalam sekejap. Kedua orang itu masih tidak memiliki gerakan di dalam dunia kecil Yeyuan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam juga. Tapi semakin lama, Yue Mengli semakin khawatir akan keselamatan Yeyuan. Lawannya adalah salah satu eksistensi paling menakutkan di dunia ini. Alice Sin juga berkerut semakin erat, Paman Nineorrigin tidak akan benar-benar pergi untuk mengobrol dengan Yeyuan, kan? Mengatakan hal seperti itu, hantu juga tidak akan percaya. Tapi bisakah rilem empirean Yeyuan benar-benar bertarung dengan Paman Nineorrigin selama tiga hari tiga malam? Sin merasa itu sangat tidak masuk akal. Lupakan Yeyuan, bahkan jika Kaisar Langit-Langit Kedelapan ada di sini, itu juga tidak mungkin bertahan setengah hari dari bawah tangan Paman Nineorrigin. Mungkinkah dunia kecil Yeyuan benar-benar memiliki beberapa aspek luar biasa? Ya, harus seperti itu. Pang itu menggunakan trik dan menjebak Paman Nineorrigin di dunia kecil. Gemuruh. Tepat pada saat ini, kekosongan bergetar, sesosok meledak. Semua orang melihat ke arah kedatangan dengan pandangan ke samping. Orang ini tidak memiliki tempat yang utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh orangnya seperti dia ditarik keluar dari genangan darah, terlihat sangat menyeramkan dan menakutkan. Darah menetes dari tubuhnya seperti tetesan air. Auranya juga sangat kacau. Dia hanya memiliki kekuatan empirean rilem. Upaman Nineorrigin, Sin berteriak dengan tidak pasti. Ini aku. Pria berdarah itu menggunakan suara yang sangat kering untuk menjawab. Tapi tatapannya terkunci di atas kekosongan dengan kuat, bahkan tanpa berkedip. Seolah-olah ada binatang buas primitif di sana. Pria berlumuran darah ini adalah Nineorrigin. Nineorrigin saat ini benar-benar dipukuli dengan paksa oleh dunia utama. Sin membuka mulutnya lebar-lebar dan sama sekali tidak berani mempercayai matanya sendiri. Apakah pria berdarah di depan matanya yang hampir mati ini benar-benar Paman Nineorriginnya? Paman Nineorrigin adalah salah satu dari sembilan tetua dari garis keturunan yang mendalam. Pembangkit tenaga listrik yang menakjubkan macam apa itu? Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang membuat segudang dunia bergetar. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang membuat banyak ras tunduk dalam penyembahan. Sekarang, dia benar-benar menjadi seperti ini. Sementara lawannya hanyalah empirean cakrawala ketiga. Sin bahkan agak meragukan hidup. Berbisik. Di bawah, semua monster jurang langsung pecah menjadi keributan. Mereka menggunakan mata yang sangat terkejut untuk melihat Nineorrigin, tatapan mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ini, bagaimana mungkin, apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia kecil itu? Itulah Tuan Nineorrigin. Lord Nineorrigin yang selalu menang. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Lord Nineorrigin adalah dewa di hatiku. Bagaimana mungkin dia bisa dipukuli sampai seperti ini? Kelompok monster jurang meragukan ini. Tidak ada yang bisa mengira bahwa pertempuran sepihak benar-benar berkembang sampai pada kesimpulan ini pada akhirnya. Bab 2199, tunggu sampai Anda menjemput saya pulang. Namun, faktanya seperti itu. Lord Nineorrigin yang tangguh seperti dewa menderita luka serius, wilayahnya jatuh sangat. Upaman Nineorrigin, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Ketika Sin berbicara, dia merasa agak kering. Kejutan yang dibawa adegan ini kepadanya terlalu kuat. Hahaha. Paman Nineorrigin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, layak. Melumpuhkan anak ini, tidak peduli seberapa berat luka yang saya derita, itu juga sepadan. Sin, bertemu dengan bocah ini di sini adalah keberuntungan ras surgawi kita. Jika kita membiarkannya tumbuh dewasa, ras surgawi kita kemungkinan akan mengalami bencana yang menghancurkan. Petik 2. Pupil mata Sin mengerut, matanya penuh kejutan. Siapa yang dibicarakan Nineorrigin bukanlah seorang individu, tetapi seluruh ras surgawi. Agar ras surgawi berani muncul, mereka secara alami telah mempersiapkan diri dengan sempurna. Tapi semua ini akan berubah karena satu orang. Bukankah penilaian Nineorrigin terhadap anak ini terlalu tinggi? Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Sudut mulutnya mengungkapkan jejak senyum pahit. Nineorrigin sudah menjadi seperti ini, bisa ini masih tidak menjelaskan masalah ini. Nineorrigin adalah salah satu dari sembilan tetua silsila mendalam. Semua yang bisa duduk di posisi ini adalah orang-orang yang telah mengalami banyak pertempuran dan menghancurkan rekan-rekan mereka. Tapi penatua kesembilan yang begitu kuat sebenarnya terluka sangat parah. Bagaimana bisa Ye Yuan ini melakukannya? Tidak peduli seberapa enggan dia untuk mengakuinya, Xin juga mengerti bahwa bakat Ye Yuan memang setingkat di atasnya. Tapi dia tidak pernah bisa berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengerikan sampai tingkat seperti itu. Nineorrigin, apa yang kamu lakukan pada kakak Yuan? Di mana? Di mana dia? Yue Mengli memelototi Nineorrigin dan berkata dengan tatapan khawatir. Nineorrigin tidak memandangnya, menatap tajam ke area tertentu dalam kehampaan saat dia berkata dengan suara dingin, permintaan maaf, Putri Surgawi. Fisik Dao Spirit Anda memang fisik Surgawi terkuat di dunia ini. Tapi hari ini, anak ini harus mati. Wajah cantik Yue Mengli menjadi pucat, semua darah memudar seketika. Arti Nineorrigin sangat jelas, Ye Yuan saat ini belum mati. Tapi dia harus mati. Tepat pada saat ini, sesosok jatuh dari kehampaan. Itu justru Ye Yuan. Ye Yuan saat ini juga tidak lebih baik dari Nineorrigin. Tidak ada tempat tanpa cedera dari atas ke bawah. Selanjutnya, dia sudah tidak sadarkan diri, seluruh tubuhnya jatuh tanpa daya, kecepatannya semakin cepat. Astaga! Hampir tanpa berpikir, Yue Mengli bergegas seperti panah yang meninggalkan tali. Hentikan dia! Nineorrigin berteriak. Menni tidak ragu sedikitpun, melompat dan langsung menghentikan Yue Mengli. Seberapa kuatkah manyar, Yue Mengli langsung ditahan olehnya. Pada saat yang sama, Nineorrigin mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya tanpa ragu sedikitpun. Dia kemudian memukul telapak tangan ke arah Ye Yuan. Kakak Yuan, ceritan Yue Mengli bergema di seluruh batas yang terpecah. Tapi Nineorrigin tidak ragu sedikitpun. Telapak tangan ini adalah pembunuhan yang pasti. Pada saat ini, sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Yuan. Hahaha, mati! Saat telapak tangan ini hendak mendarat di tubuh Ye Yuan, cahaya kemasan tiba-tiba memancar dari tubuh Ye Yuan. Mengaum! Seekor naga emas raksasa melompat ke langit dari tubuh Ye Yuan, mengeluarkan raungan marah yang mencengangkan. Raungan ini membuat seluruh batas yang terpecah bergetar. Ruang bergidik, retakan halus demi retakan pecah. Retak-retak halus yang pecah-pecah ini tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan tetapi pecah-pecah lebih besar dan lebih besar. Sebuah cakar naga besar diinjak-injak di kepala Nineorrigin ini. Ekspresi Nineorrigin berubah liar, tetapi saat ini, gerakannya sudah berakhir dan dia tidak memiliki kekuatannya di puncak ini. Sudah terlambat untuk ingin lari. Tuan Sembilan Asal Pada saat kritis, Manny meraum marah, langsung menyelam di bawah cakar naga dan menjatuhkan Nineorrigin terbang. Bang! Naga raksasa itu terinjak-injak, puing-puing beterbangan di mana-mana, ruang angkasa runtuh. Manya yang kuat berubah menjadi abu di bawah kaki ini dan bahkan tidak mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Nineorrigin berguling beberapa ratus kali di tanah sebelum menstabilkan sosoknya. Perubahan ini terlalu intens. Semua orang tidak bereaksi terhadapnya. Wajah berlumuran darah Nineorrigin ini penuh teror saat ini. Baru saja, jika bukan karena banyak yang mengorbankan dirinya dan menjatuhkannya, orang yang mati adalah dia. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pada akhirnya, Yeyuan sebenarnya masih memiliki roh naga sejati yang melindunginya. Apalagi dia membayangkan bahwa dia, salah satu dari sembilan tetua silsilah yang mendalam, sebenarnya hampir mati di sini. Unggung Nineorrigin sudah basah oleh keringat dingin. Tetapi menjelang kematian Many, matanya tidak menunjukkan ekspresi sedih apapun. Di matanya, monster jurang adalah sekelompok budak. Mati untuknya, itu adalah kehormatan Many. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, seluruh tubuhnya menjadi kaku di sana, bahkan tidak berani bergerak. Sepasang mata naga-naga emas raksasa saat ini sedang menatapnya dari ketinggian. Untuk sesaat, rambut Nineorrigin berdiri tegak, bahkan tidak berani bernafas. Dia takut begitu dia bernafas, naga emas raksasa itu akan memberinya injakan lagi. Setelah satu nafas, ekor naga berputar-putar, melindungi Yeyuan di tengah, dan terbang keluar dari gua Black Flame dengan suara mendesing. Pantat Nineorrigin jatuh ke tanah, terengah-engah, merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Nineorrigin diam-diam menghela nafas lega bahwa untungnya, roh naga sejati ini hanya memiliki kekuatan satu serangan. Kalau tidak, dia akan dikutuk hari ini. Gemuruh. Roh kuat dari naga sejati melewati pintu masuk gua Black Flame, membuat pintu masuk gua yang semula tidak stabil benar-benar runtuh. Pintu masuk gua Black Flame menghilang begitu saja. Ruang hancur, mengalah, celah semakin besar. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Yue Mengli ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Namun, bisa melihat Yeyuan melarikan diri, dia sudah sangat terhibur di dalam hatinya. Kakak Yuan, aku akan hidup dengan baik dan menunggumu menjemputku pulang. Yue Mengli berkata sambil tersenyum dengan air mata yang mengalir. Pada saat ini, Nine Origen muncul di samping Yue Mengli dan berkata dengan waktu yang tidak tepat, dunia batinnya sudah benar-benar hancur, tubuh berdaging terluka parah. Kultifasinya telah musnah dalam sehari. Bahkan jika dia tidak mati, dia juga akan menjadi cacat di masa depan. Putri Surgawi, Anda adalah anggota Ras Surgawi saya sejak lahir, keberadaan terpenting di dunia ini. Di masa depan, ketika kita kembali ke dunia heaven span lagi dan mengalahkan ras manusia, iblis, dan iblis dan turun ke dunia seperti penguasa, itu akan menjadi rumahmu untuk kembali. Yue Mengli meliriknya dan tersenyum menghina. Bagi orang lain, dunia kecil mereka yang runtuh dan berkultifasi menjadi hilang mungkin berarti hidup mereka sudah berakhir. Tapi Yue Mengli sangat percaya bahwa Yeyuan masih memiliki hari di mana dia akan bangkit. Tidak peduli seberapa sulit jalan ini, Yeyuan tidak akan menyerah juga. Jika berbicara tentang siapa yang paling mengerti Yue Mengli, itu dia, Yue Mengli. Tentu saja, dia benar-benar meremehkan untuk menjelaskan kepada Nine Origine. Ayolah. Pada saat ini, Yue Mengli tidak lagi melodramatis. Sebaliknya, dia berjalan menuju jurang dengan tenang. Nine Origine diambil kembali, tetapi karena Yue Mengli masuk akal, dia secara alami juga tidak akan mengatakan apa-apa, perlahan-lahan mengikuti. Sebelum pergi, dia menatap Sin, Sin mengerti dan mengangguk. Bang. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan dikirim keluar. Mosius langsung diledakkan menjadi residu oleh Sin. Wajah cantik Yue Mengli menjadi dingin, dan dia berkata dengan cemas dan marah, kamu. Sin berkata dengan dingin, hidup dari orang-orang sambil diam-diam membantu orang lain, dia pantas mati. Selesai berbicara, Sin pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Pasukan monster jurang yang tersisa juga menuju ke jurang satu demi satu. Batas yang terpecah hancur terus-menerus, terfragmentasi tanpa henti, akhirnya berubah menjadi badai spasial yang mengerikan. Lorong spasial yang dibuat oleh Ras Surgawi untuk membentuk otak mereka hancur berkeping-keping begitu saja. Semuanya kembali ke ketenangan. Bab 2200, memotong kayu bakar. Angin menderu dan air menjadi dingin, prajurit pemberani tidak akan pernah kembali. Berita tentang Ye Yuan yang bergegas ke Black Flame sendirian untuk menyelamatkan kekasihnya menyebar seperti api. Monster seperti Ye Yuan secara alami membangkitkan perhatian berbagai kekuatan utama yang memasuki gua Black Flame. Oleh karena itu, mereka bertanya tentang asal-usul Ye Yuan satu demi satu. Tidak ada dinding tanpa celah di dunia ini. Ye Yuan sudah lama menyatakan identitasnya ketika dia memasuki bodhidharma Maple jatuh. Itu secara alami tidak bisa disembunyikan. Hanya pada saat ini semua orang tiba-tiba terbangun. Ternyata ini adalah sage kedua yang memunculkan banyak diskusi beberapa tahun yang lalu. Di luar keterkejutan, semua orang juga bersimpati tanpa henti. Bakat luar biasa seperti itu benar-benar jatuh di gua Black Flame begitu saja. Itu benar-benar menyedihkan. Gua Black Flame benar-benar runtuh. Pintu masuk gua menghilang. Ruang pulih seperti semula. Sungai Eng Rineter mengalir tanpa henti sekali lagi. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar mati di dalam. Satu-satunya hal yang misterius adalah saat lorong itu runtuh, seberkas cahaya kemasan melintas dan menghilang. Pada awalnya, ada juga orang yang menebak apakah cahaya kemasan ini terkait dengan Ye Yuan atau tidak. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada yang melihat Ye Yuan lagi. Keraguan semua orang juga secara bertahap menguap ke udara tipis. Karena pelayan sage kedua masih berada di bodhidharma mepel jatuh. Sejak saat itu, Ye Yuan tidak pernah datang untuk melihat Lu Air sebelumnya. Di Sunset Peak, Lu Air diam-diam menangis ketika dia berkata, Tuan Muda, mereka semua mengatakan bahwa Anda mati, tetapi saya tidak percaya. Bahkan jika aku berjalan ke ujung dunia, aku juga harus menemukanmu. Dalam sekejap, itu sudah tiga tahun. Lebih dari seratus ribu mil jauhnya dari Cluedriver Country, ada tempat bernama Jingning Mountain. Matahari terbit dari Gunung Timur, matahari terbenam melewati puncak gunung, menerangi sebuah desa kecil yang damai. Di dalam desa, ada asap mengepul dari setiap cerobong asap dapur di sana, menandakan orang-orang bangun saat matahari terbit. Mereka yang tinggal di desa adalah sekelompok manusia. Seorang pemuda yang kuat berkata dengan tidak senang, Dumbo, pergi dan potong semua kayu bakar ini. Desa Chen kami tidak membesarkan orang yang menganggur. Berdiri di hadapannya adalah seorang pria muda mengenakan kain kasar, wajahnya tanpa corak apapun. Dumbo tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan datang ke samping tumpukan kayu bakar, dan mulai memotong kayu bakar. Memotong. 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 Satu demi satu pohon ek putih terhampar rapi di samping Yeyuan, perlahan-lahan menumpuk lebih tinggi. Pria muda yang kuat itu memiliki tampilan yang tercengang. Mengikuti itu adalah kesuraman di seluruh wajahnya. Ek putih mudah terbakar dan suhunya tinggi. Itu adalah bahan bakar yang sangat baik untuk dibakar. Tapi itu sangat sulit. Pemburu terkuat di desa juga membutuhkan tiga hingga empat ayunan sebelum mereka bisa membelahnya. Memotong kayu bakar sebenarnya adalah pekerjaan yang berat. Ayong membuatnya memotong kayu bakar sebenarnya dengan sengaja mempersulitnya. Tapi orang ini sebenarnya membelah mereka dengan satu ayunan. Selain itu, potongannya sangat halus. Seolah-olah mereka telah diamplas sebelumnya. Aneh. Itu aneh. Anak ini jelas terlihat seperti setengah mati, jadi bagaimana dia memiliki begitu banyak kekuatan. Seorang gadis berlari dengan marah dan menarik Dumbo ke belakangnya, dan berteriak pada pemuda tegap itu, Ayong, kamu menindas aning lagi. Ketika pemuda tegap melihat situasi, dia langsung terbakar cemburu. Asiu adalah gadis tercantuk di desa Chen, sementara dia adalah pemburu paling menjanjikan di desa Chen. Dia dan Asiu adalah teman masa kecil, keduanya masih muda dan polos. Mereka adalah pasangan yang polos dan murni di mata semua orang. Saat mereka tumbuh dewasa, Ayong diam-diam jatuh cinta pada Asiu dan memandangnya sebagai potongan daging eksklusifnya. Pada saat yang sama, dia juga sangat pekerja keras, berusaha untuk menjadi pemburu yang paling menonjol di desa-desa sekitar. Sepertinya kesuksesan akan datang ketika kondisinya sudah matang. Sampai Dumbo ini muncul, semuanya terbalik. Asiu dan kakek menjemput Dumbo di tepi sungai. Ketika dia baru saja dibawa kembali, Dumbo berlumuran darah dan sudah tidak berbeda dengan orang mati. Semua orang berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar dengan paksa menggantung di sana dengan satu nafas dan tidak mati. Asiu baik hati, sangat memperhatikan Dumbo setiap hari. Baru dua hari yang lalu, Dumbo akhirnya bisa turun dari ranjang dan berjalan. Tapi tiga hari ini, Asiu jelas jauh berbeda dari Ayong. Itu wajar karena Dumbo. Kecemburuan terbakar, jadi Ayong suka mencari masalah beberapa hari ini. Aku tidak menggertaknya. Tidak ada laki-laki di desa yang bermalas-malasan, karena Dumbo baik-baik saja, dia secara alami harus bekerja, kata Ayong. Asiu berkata, tubuhnya belum sepenuhnya pulih dan masih sangat lemah. Dia tidak cocok untuk bekerja. Juga, dia hanya kehilangan ingatannya dan tidak bodoh. Kamu tidak boleh memanggilnya bodoh. Orang yang aning keluar dari mulut Asiu dan Dumbo keluar dari mulut Ayong secara alami adalah Ye Yuan yang menderita luka serius dalam pertempuran Black Flame. Ye Yuan saat ini tidak ingat apa-apa. Jadi kakek Asiu menamai Ye Yuan sebagai Chen Ning. Oleh karena itu, Asiu biasanya memanggil Ye Yuan sebagai aning. Tapi aura Ye Yuan saat ini lemah. Esensi surgawinya runtuh dan menghilang, dan dia bahkan kehilangan ingatannya dan tidak berbeda dengan manusia fana. Pertempuran dengan Nineorigen, pertempuran dua orang menghasilkan pusaran energi yang sangat menakutkan. Wilayah Nineorigen sangat jatuh, sementara Ye Yuan secara alami menderita luka yang lebih berat. Dalam pertempuran itu, esensi, energi, dan semangat Ye Yuan hampir runtuh. Masih ada seutas benang dari kematian. Asiu berbalik dan menarik aning sambil berkata, aning, ayo pergi. Tapi Ye Yuan tidak pergi dan berkata sambil tersenyum, apa yang Ayong katakan benar? Karena saya adalah bagian dari desa, saya harus melakukan sesuatu untuk desa. Tiga tahun ini, Asiu dan kakek, serta semua orang, merawatku dengan baik. Begitulah cara saya bisa bertahan. Saya merasa tidak enak duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa, menunggu mati seperti itu. Saat dia berkata, Ye Yuan berjalan kembali ke samping tumpukan kayu bakar dan terus memotong kayu bakar. Satu ayunan. Ayunan lain. Kapak yang sangat berat itu mirip dengan tanpa bobot di tangan Ye Yuan. Asiu juga membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tatapan heran. Orang ini jelas baru turun dari tempat tidur selama beberapa hari. Jadi bagaimana dia memiliki begitu banyak kekuatan? Hanya dalam waktu kurang dari satu jam, kayu bakar seukuran bukit itu, semuanya ditebang habis-habisan, dan ditumpuk dengan rapi. Ye Yuan selesai memotong kayu bakar, menoleh, dan menemukan dua orang dengan mulut terbuka lebar, menatapnya. Dia tidak bisa menahan kebingungan ketika dia berkata, ada apa dengan kalian? Kenapa kamu menggunakan mata seperti ini untuk melihatku? Wajah ayunan jatuh, dan dia berkata, kamu, orang ini, tidak akan berpura-pura selama tiga tahun, kan? Benar, kamu pasti sengaja berpura-pura mati untuk mendekati Asiu. Asiu memberinya tatapan tajam. Ketika dia dan kakek melihat Ye Yuan, Ye Yuan bahkan tidak memiliki napas, tidak ada titik utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkinkah hal semacam ini dipalsukan? Tapi dia menatap Ye Yuan lagi dan berkata, ini pohon ek putih. Bahkan jika paman lay ada di sini, memotong kayu bakar ini seluruhnya juga akan memakan waktu seharian. Anda selesai memotong dalam satu jam. Apakah menurutmu kita harus terkejut atau tidak? Ye Yuan menggaruk hidungnya dan berkata dengan ragu, begitukah? Tapi saya merasa sangat mudah untuk memotongnya. Hanya ayunan ringan. Saya juga tidak perlu menggunakan banyak kekuatan, dan itu akan terbelah. Petik 2 Kedua orang itu terdiam, menggunakan mata seperti melihat monster untuk menatapnya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tubuh fisik Ye Yuan adalah tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna? Jika di masa jayanya, jentikan satu jari dan seluruh gunung Jingning akan rata dengan tanah. Bahkan jika dia sangat kekurangan energi vital saat ini, memotong kayu bakar masih mudah. Pada saat ini, tiba-tiba ada kebisingan dan kegembiraan di pintu masuk desa. Alis Ayong terangkat dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Ayah, mereka semua kembali. Ayah pasti berburu banyak binatang buas yang keluar kali ini. Asiu, ayo cepat dan lihat. Asiu menarik Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Aning, mari kita pergi dan melihat juga. Ye Yuan menganggup dan diseret ke pintu masuk desa. Terima kasih. Terima kasih.